Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Teika Ketemu lagi di channel Teika 21 Sobat Teika Pernahkah anda memikirkan Bagaimana alam raya ini bisa terjadi Bagaimana bisa ada manusia Dan juga makhluk hidup lainnya Dan bagaimana bisa ada kehidupan Seperti yang kita rasakan ini Kita adalah manusia yang hidup Di planet bumi bersama dengan Makhluk hidup lainnya seperti winatang Tanaman, bakteri Dan lainnya Pernahkah anda memikirkan tentang alam raya ini Bagaimana ada bumi Bagaimana ada kita dan bagaimana Ada makhluk hidup lainnya Bagaimana kita bisa hidup di bumi ini Dan mengapa harus di planet bumi Dan tidak di planet lainnya Seperti sistem tetap Surya planet Merkurius Mars atau Venus Misalnya Sobat Teika Tahu tidak bahwa tata surya terbentuk Sejak 4,6 miliar tahun lalu Wow Sudah lama banget ya Dan dipercaya Itu adalah hasil penggumpalan gas dan debu Di angkasa Yang membentuk matahari Dan kemudian planet-planet Yang mengelilinginya Di masa lalu Sudah banyak ilmuwan yang mempertanyakan hal ini Dan pada akhirnya Pemikiran mereka Menjadi sebuah teori Yang dipercaya hingga sekarang Nebula Teori nebula Juga biasa disebut dengan Ken Lepless Teori ini Memakparkan Bahwa langit dan tata surya Berawal dari kabut Dan kabut tersebut Mengandung hidrogen Kabut tersebut Berproses berputar Sangat kencang Kalau kita gambarkan Seperti pusaran angin Teori ini Dikemukakan oleh dua ilmuwan Yaitu Immanuel Kant Dan Pierre Simon Lepless Garis besar dari teori ini Adalah Menyatakan Bahwa Jagat raya ini Terbentuk dari sebuah kabut Kabut tersebut Sangat panas Dan suatu saat Kabut itu akan memadat Di bagian tengahnya Sehingga Terciptalah matahari Kemudian Kabut-kabut Tersebut akan memipih Dan menyebar Di bagian pinggirnya Sehingga terbentuk Planet Dan berbagai benda lainnya Pasang surut gas Atau Tidal Awalnya Teori pasang surut Atau memiliki nama lain Teori tidal Dikemukakan pertama kali Oleh seorang ahli alam Dari Perancis Yang bernama Georges Louis Lecrat de Buffon Pada tahun 1707 hingga 1788 Pada abad Ke 18 Dia mengatakan Bahwa planet-planet Terbuat dari hasil Tabrakan antara Matahari Dengan komet-komet Raksa Hasil tabrakan tersebut Menghasilkan puing-puing Yang nantinya Akan berubah Menjadi beberapa planet Yang Selanjutnya Teori pasang surut ini Diperbaiki oleh Sir James Hopwood Jeans Seorang ahli Matematika Dan Astrofisika Dari Inggris Dan Harold Jevers Pada tahun 1918 Mereka berdua Mengatakan Jika awal mula Terbentuknya Tata surya Yaitu Ada sebuah matahari Yang dilewati oleh Bintang yang sangat Dekat jaraknya Karena terdapat Gaya gravitasi Sebagian masa Yang dimiliki oleh Matahari Tertarik ke arah Bintang tersebut Hampir menyerupai Cerutu Masa matahari Yang tertarik tersebut Besar pada bagian Tengah Dan kecil Pada bagian Pangkal Setelah Bintang tersebut Pergi menjauhi Matahari Masa yang terbentebut Terus berputar Mengelilingi Matahari Yang akhirnya Mendingin Dan membentuk Bulatan Untuk kemudian Berubah menjadi Planet Sedangkan Matahari Tetap menjadi Matahari Yang kita kenal Saat ini Teori Big Bang Teori ini Merupakan Teori paling populer Dan ditemukan Paling akhir Oleh Pala ilmuwan Jika berdasarkan Dari asal kata Big Bang Secara harfiah Memiliki arti Ledakan Dasyat Atau ledakan Yang amat besar Teori Big Bang Dikemukakan Pertama kali Oleh Abe Georges Lemaître Yaitu Seorang kosmolog Yang berasal Dari Belgia Sekitar Tahun 1927 Menurut Lemaître Alam semesta Ini Awalnya Dari Gumpalan Supratom Yang berbentuk Bola api Yang ukurannya Sangat kecil Gumpalan itu Semakin lama Semakin padat Dan Semakin panas Kemudian Meledak Dan memuntahkan Seluruh isi Dari alam semesta Setelah terjadi Ledakan Gas hidrogen Tersebar Ke seluruh Ruangan alam semesta Atom hidrogen Berbentuk Bersamaan Saat Energi Big Bang Tersebar Setelah Seluruh Gas Dan debu Terpancar Ke segala penjuru Proses pendinginan Pun Terjadi Selama 4,6 Milyar Tahun Dan Atom hidrogen Terus Bertambah Banyak Dan Berkumpul Akhirnya Membentuk Awan hidrogen Yang biasa Disebut Nebula Proses ini Akhirnya Terbentuk Bima Sakti Namun Bagian-bagian Kecil dari Kabut Raksaksa Mendingin Dan Memadat Akhirnya Menjadi Planet-planet Dan Salah Satunya Bumi Yang kita Tempati Sekarang Teori Bintang Teori Teori ini Menjelaskan Bahwa Tata Surya Berawal Dari Adanya Dua Bintang Yang Berukuran Raksaksa Kemudian Salah Satu Dari Bintang Tersebut Meledak Lalu Hasil Serpihan Dan Debu Bertebaran Di Angkasa Lama Kelamaan Serpihan Tersebut Berbentuk Menjadi Planet-planet Dan Bintang Raksaksa Lainnya Yang Tidak Meledak Menjadi Matahari Teori ini Dikemukakan Oleh Dua Orang Astronom Dan Keduanya Memberikan Hipotesis Yang Memiliki Persamaan Dikemukakan Oleh Raymond Arthur Lilleton Pada Tahun 1930 Teori Planetisimal Terakhir Teori Yang Merupakan Salah Satu Dari Beberapa Teori Yang Populer Mengenai Pembutukan Tata Surya Yaitu Teori Planetesimal Teori Ini Dikemukakan Oleh Seorang Astronom Dan Seorang Geolog Yaitu Forest Laumolton Dan Thomas C. Cumberline Pada Tahun 1916 Menurutnya Matahari Sudah ada Sejak Awal Dan Terdapat Sebuah Bintang Yang Perlintas Di Dekat Matahari Dengan Kecepatan Tinggi Dan Memiliki Jarak Yang Sangat Dekat Sehingga Daya Taik Dari Bintang Tersebut Yang Tinggi Menyebabkan Daya Pasang Di Bagian Gas Matahari Karena Gaya Tarik Matahari Besar Maka Gas Gas Tersebut Perlahan Mulai Bergerak Mengelilingi Matahari Ketika Ketika Masa Gas Tersebut Berubah Menjadi Dingin Maka Lama Kelamaan Gas Tersebut Akan Berubah Jadi Cair Dan Kemudian Memadat Pada Akhirnya Gas Yang Memadat Akan Berubah Menjadi Planet Planet Dan Salah Satunya Bumi Yang Kita Kenal Sekarang Ini Nah Sobat Teika Itulah Tadi Lima Teori Yang Sangat Populer Di Kalangan Astronom Dan Ilmuwan Tentang Terbentuknya Jagad Raya Ini Terutama Bumi Kita Sobat Teika Gimana Menurut Kalian Teori Mana Yang Masuk Akal Dan Menarik Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Lalu Bunyikan Notifikasi Untuk Lebih Banyak Tau Info Info Menarik Tentang Sains Di Channel Kita